sahabat musium dimanapun berada sekarang kita ada di channel musium talk dan saluran ini menjadi salah satu saluran yang cukup favorit bagi para sahabat musium dan tema kita pada kali ini kita bicara tentang koleksi keramik musium negeri Nusa Tenggara Barat narasumber kita yang hadir bersama kita termasuk juga narasumber yang kompeten yaitu Bapak Hubertus Salasa beliau ini adalah pamung budaya Madya pada musium negeri Nusa Tenggara Barat bagaimana kabarnya Pak Ubet ya baik kita bicara tentang koleksi keramik nih Pak Ubet yang dimiliki yang dirawat oleh musium negeri Nusa Tenggara Barat itu keramiknya jumlahnya berapa ya jumlah koleksi keramik musium negeri Nusa Tenggara Barat sebanyak 600 buah keramik 600 buah keramik kita enam ratus ya oke dari jenis keramik itu jenisnya apa saja Pak ya jenis keramik yang ada di koleksi kita ada Gucci ada piring ada mangkok ada juga teko ada cerek ya oke oke yang paling tua masterpiece yang dimiliki oleh musium negeri Nusa Tenggara Barat tuh modelnya apa jenisnya apa dan dari tahun berapa ya jenis koleksi yang tertua di Nusa Tenggara Barat itu dari dinasti Sung abad 9 itu berupa mangkok itu pecahan seribu dan warnanya masih pewarna alam mangkok itu umurnya berapa tahun jadi sekitar itu kalau sekarang dari abad 9 sekarang abad 21 berarti sudah 1200 tahun oh 1200 tahun oke eh jadi bagaimana dulu ceritanya musium negeri Nusa Tenggara Barat bisa memiliki guci-guci yang ada tersebar mekanisme bagaimana itu Pak ya mekanis keramik yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat tidak terlepas dari hubungan masa lampau hubungan masa lampau itu tidak terlepas dari hubungan perdagangan oke terjadinya hubungan perdagangan karena masa lampau terjadi barter jadi bukan menukar dimana juga karena pada era itu dimana keramik di Cina sangat terkenal karena mereka sudah membuat sejak abad 2 sebelum masa ini kemudian kenapa sampai hadir di Nusantara itu tidak terlepas juga karena Nusantara merupakan salah satu hasil rempah yang terbaik di dunia sehingga terjadilah hubungan barter dan masuknya keramik-keramik ini yaitu lewat pelabuhan-pelabuhan yang berada di Nusantara karena bagaimanapun juga pusat perdagangan kita itu biasanya rata-rata di pelabuhan dari pelabuhan itu baru menyebar ke daerah pedalaman oke berarti keramik ini dibawa oleh pedagang terus terjadi proses perdagangan dan dimiliki oleh masyarakat di provinsi ini di Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok nah proses itu sampai ke museum bagaimana caranya Pak? ya kalau proses sampai di museum memang ada apa istilahnya karena museum merupakan lembaga pemerintah lembaga pemerintah kemudian sampai hadirnya museum itu ada istilah pengadaan koleksi pada saat? pada saat itu pada saat kapan itu? pengadaan koleksi ini memang sejak berdirinya museum Nusa Tenggara Barat sejak dirintis tahun 1976 176 176 oke nah itu di di apa namanya di eh pengadaan ganti rugi ganti rugi ya kepada masyarakat oke eh nah dalam proses selanjutnya eh Kuci itu sampai di eh di provinsi Nusa Tenggara Barat selain dari Cina dari mana saja Pak? iya untuk di Asia Tenggara itu ada beberapa negara seperti dari Myanmar keramik dari Myanmar keramik dari Thailand kemudian keramik dari Vietnam keramik Jepang juga termasuk dari Eropa oh berarti hampir semua eh belahan dunia itu penghasil keramik juga? iya termasuk Eropa? termasuk Eropa dan ada di museum negeri ada di museum negeri spesifikasinya dari negara mana? iya yang ada di museum itu pertama Belanda Eropa dulu ah Belanda seperti tempat pembuatan keramik di Belanda itu ada di Maastricht di Maastricht sehingga kita punya keramik tahun 1815 itu ada dari Maastricht dari Belanda Maastricht itu nama perusahaan atau nama daerah? nama tempat pembuatan keramik sama dengan contoh kalau kita lokal di sini tempat pembuatan Gerabah ada di Besa Banyola di Lombok Tengah ada di Penuja di Lombok Timur ada di Mas Bage dan Kota Raja iya Belanda belanda ya begitu selain Belanda? iya selain Belanda juga ada Jerman punya Jerman Jerman punya kemudian ada Inggris juga ada juga Irlandia makanya dengan adanya kehadiran keramik ini ya memang sudah sejak masa lampau itu sudah terjadi hubungan interaksi atau hubungan perdagangan antara negara oke itu dibawa dalam proses hubungan perdagangan yang paling banyak Pak keramik koleksi museum negeri Nusa Tenggara Barat iya yang jelas yang paling banyak mayoritas adalah China kenapa China itu menjadi keramik dominan? iya kalau dilihat dari kenapa China itu keramik itu dominan seperti mungkin tadi saya jelaskan bahwa memang sudah pada abad 2 di China itu sudah ada pembuatan keramik makanya disitu ada 5 jaman pembuatan keramik oke ya yang pertama adalah dinasti Han ya yang kedua adalah dinasti Teng yang tiga adalah dinasti Sung yang keempat adalah dinasti Yuan sudah ada dinasti Ming nah dari Ming ini juga ada pembagian juga ada disebut Ming Merah dan juga Ming Biru sudah itu dari Ming itu ada yang sampai sekarang abad 17 kata nah kemudian nama-nama ini nama seperti Han tadi Teng itu diambil dari nama raja kenapa begitu? karena disana itu kan memang pada awalnya itu kan mungkin ya supaya terkenal keramik itu karena yang pembuatan itu ya memang hanya toko-toko penting pada era itu hanya digunakan iya sehingga dia diambil dan terbatas dan hanya biasanya bangsawan iya pokoknya raja iya nah yang dimiliki oleh museum itu ada perbedaan tidak antara gaya keramik yang dibuat oleh Asia dengan Eropa iya mungkin kalau gaya memang sedikit ada perbedaan pertama itu dari teknik proses pembuatan ya nah kalau setahu saya seperti di Cina itu yang namanya keramik itu suhu pembakarannya itu 1150 sampai 1300 itu kalau namanya keramik itu menyangkut bahannya ya kalau yang namanya porselin itu 1300 sampai 1350 sehingga ya sehingga teknik pembakarannya disitu perbedaan nah mungkin dengan kehadiran keramik dari Asia seperti tadi tadi Myanmar Vietnam Thailand itu rupanya agak berbeda dengan teknik pembakaran yang ada di Cina mengapa ada perbedaan itu karena jenis tanah juga oke itu jenis tanah jadi kalau tanah liat itu sama saja tidak di mana-mana tanah liat merah itu tetapi kalau di Cina itu ada tanah liat putih atau yang disebut kaolin kaolin itu menjadi bahan pembuatan keramik oke eh setelah proses perdagangan itu menyebar di Nusa Tenggara Barat nah oleh masyarakat kita itu digunakan untuk apa ya kalau oleh masyarakat kita awalnya itu sebagai perlengkapan alat rumah tangga sebagai alat rumah tangga kemudian sebagai alat upacara hmm kemudian karena begitu banyak atau langkanya keramik pada waktu itu sedikit mulai bergeser bergesernya itu karena semakin eh langkanya keramik itu akhirnya hanya kalangan tertentu saja yang bisa memperoleh hmm salah satu contohnya itu ya yang salah orang bangsawan dan orang kaya oke kemudian di sisi lain fungsi daripada keramik itu pertama kita bisa melihat pada di makam ya makam-makam tapi tidak semua makam ya tetapi khususnya tadi makam raja kebangsawan kemudian ada juga sebagai untuk hiasan di rumah ibadah ya seperti ada juga di masjid kemudian kalau kita lihat contoh juga di sini di daerah Nusa Tenggara Barat yang saya lihat itu terdapat di dini dini huru yang ada di ya di mahtaram ini itu yang setelah saya huru mayur ya huru mayur ya nah ee jelas ini benda mahal iya oleh masyarakat sehingga mungkin tidak hanya orang kebanyakan yang menggunakan mungkin orang-orang tertentu saja kelas-kelas elit nah ee apa fungsi lain iya selain fungsi lain karena ini di setiap daerah ini kan kita kan Nusantara ya jadi pasti ada perbedaan jadi setahu saya kalau seperti di Papua ya itu fungsinya sebagai untuk tadi sarana upacara juga sebagai fungsi untuk maskawin maskawin di berapa daerah itu dijadikan maskawin karena termasuk benda yang iya benda mahal ee ada tidak produk terupa keramik yang diproduksi oleh masyarakat di khususnya di Nusa Tenggara Barat iya kalau saya perhatikan juga ya mungkin sedikit adanya saya pernah membawa tamu dari musim keramik tahun 2005 ya dari musim keramik sampai saya jadi mandunya juga dan diminta juga sebagai narasumber juga sampai kita masuk ke Banyumulak maupun penujat pada saat itu ada beberapa pertanyaan dari tamu saya itu menanyakan kepada pembuatan geraba itu bagaimana pembuatan geraba secara teknik pembakarannya dan kampurannya nah memang rata-rata kalau saya perhatikan jawaban di masyarakat itu tidak pasti itu jawabannya masih ngambang kenapa masih ngambang kalau kita perhatikan kalau bakar ke geraba itu berapa derajat jadi jawabannya kurang-kurang begitu pasti ya kalau seperti tadi tentang keramik tadi yang di Cina ya pembakaran keramik itu 1150 sampai 1300 sedangkan kalau porselin tadi saya jelaskan 1150 1300 sampai 1350 jelas sehingga perbedaan atau kualitasnya berbeda berarti masyarakat ada juga yang membuat tapi modalnya geraba peralatan itu dipakai untuk peralatan umat tangga juga iya kalau di sini kan kita kan memang untuk itu untuk alat memasak berarti prosesnya berbeda iya prosesnya berbeda dan kembali tadi jenis tanah itu jenis tanah dan di samping itu kalau saya perhatikan juga karena kita kan ada SMK di sini ya SMK 5 memang saya perhatikan lumayanlah hasilnya tetapi belum mencapai maksimal begitu dan saya pernah nonton di televisi itu di Jogja itu bagus sekali tapi kepingin saya satu waktu saya mau lihat ke tempat itu karena saya lihat kalau orang tidak paham kok betul-betul mirip keramik dari Cina karena itu rata-rata seperti itu dari Ming semua yaitu Ming dominan itu Ming merah dan Ming biru oke untuk melakukan perawatan terhadap keramik itu yang dimiliki oleh Muslim Negeri Tentara Barat itu perawatannya seperti apa perlakuan terhadap koleksi keramik itu ya kalau perawatan keramik ini memang mudah tetapi mudah juga bisa membawa apa ya selain mudah bisa juga membawa kecelakaan kenapa membawa kecelakaan saya bilang karena perawatan keramik ini itu mudah dengan menggunakan air sabun atau lah tetapi yang kecelakaan kalau kita tidak kerja dengan benar atau karena pengaruh juga konsentrasi kisah kalau kita jatuh bisa pecah kenapa? karena bahannya cepat jadi mudah tetapi sulit juga dalam arti kalau terjadi error kesalahan manusia itu dan di samping itu dari error kemanusiaan bisa juga terjadi karena bencana alam seperti gempa ya pasti cepat sekali kalau dia jatuh pasti cepat sekali oke berarti memang perawatannya harus sifatnya khusus ya dari yang koleksi yang kita miliki yang dimiliki oleh masyarakat kira-kira masih banyak tidak di dalam masyarakat itu koleksi keramik yang mungkin disimpan oleh keluarga-keluarga tertentu misalnya ya memang karena saya sudah pernah kililin juga di desa khususnya kita di Pulau Lombok ini memang masih banyak disimpan oleh masyarakat tetapi kalau disimpan tetapi perawatannya juga kurang diperhatikan kemudian rata-rata masyarakat kita ini masih mempercayai bahwa keramik itu ada nilai kekuatan atau magis begitu jadi kadang-kadang kalau ada saya punya keramik ketika mau dilihat oleh orang banyak tidak bisa lihat sembarangan harus ada upacaranya dan lain-lain jawabannya begitu padahal kalau kita kan kalau melihat benda itu kan bukan melihat secara sakralnya tetapi bagaimana untuk menambah kebabasan atau khasana ilmu pengetahuan itu berarti masih banyak masih banyak di dalam masyarakat dan itu mereka proses penjagaannya cukup bagus atau memang tidak terlalu bagus ya kalau saya perhatikan kurang bagus memang mungkin ini perlu pemerhatian dari pemerintah setempat juga terutama kalau berada di desa mungkin ada perhatian dari camat kemudian dari camat itu juga harus ada perhatian dari kabupaten nah yang paling eh kajian apa yang bisa kita lakukan terhadap sebuah keramik apa informasi yang bisa kita terap terhadap kajian khususnya di keramik iya kalau mengenai tentang kajian keramik ini ya memang kalau kita perhatikan bahwa keramik-keramik yang ada di masyarakat itu yang saya lihat itu memang dominan dari Eropa itu masyarakat ya mungkin karena tadi kualitasnya kurang sehingga dibilang oleh masyarakat terjangkau oke Pak Umbatus ini menarik tentang keramik kita kira-kira apakah museum pernah melakukan pameran terkait dengan keramik khusus tentang keramik iya kalau kita kan sudah pernah museum sudah pernah melakukan pameran keramik tahun 2003 iya itu dengan waktu tema khususnya pandai berarti tentang guci saja guci jadi khusus guci apalagi kalau kita pameran dekrak apa namanya piring mangkok yang jelas mungkin karena sarana kita tidak cukup bayangkan kalau dikeluarkan semua dari 600 koleksi museum itu kan jadi tempatnya juga tidak mencukupi kemarin tahun 2023 kita melakukan pameran keramik iya temanya apa iya kalau tidak salah temanya itu ya mengenangkan seribu tahun kenangan kenangan seribu tahun nah pemirsa sahabat museum jadi sebenarnya dari tempat berasalnya keramik itu kita bisa mengetahui bagaimana dia sampai ke Nusa Nusa Tenggara khususnya di Pulau Sumbawa maupun Pulau Lombok dan keramik-keramik itu punya cerita bagaimana dia sampai di masyarakat dibawa dari tempat asalnya dibuat di sana berlayar dia dalam ribuan mil laut dan akhirnya meletap di daerah kita dan mudah-mudahan ini menjadi dorongan bagi kita untuk kita lestarikan karena semua benda-benda itu punya cerita oke sahabat museum mungkin ini terima kasih Pak Ubat kita setelah dialog mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian sahabat museum bagaimana benda-benda yang punya sejarah punya cerita itu adalah produk budaya bisa kita lestarikan dan kita jaga secara bersama-sama sekian museum talk kali ini terima kasih nanti kita ketemu lagi dalam materi yang yang lebih menarik lagi terima kasih